Pemirsa tiga kali mengangkir dari sidang, Majelis Hakim akan memanggil paksa di Tomahendra. Majelis Hakim telah membuat surat penetapan upaya pemanggilan paksa untuk sidang tanggal 29 Desember mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat Nikita Mirzani. Upaya Jaksa Penutut Umum dalam mendatangkan pelapor Dito Mahendra ke ruang sidang pengadilan negeri tipikor kelas 1A Serang, Banten kembali gagal untuk ketiga kalinya. Jaksa Penutut Umum sudah diberikan kesempatan terakhir oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Dito Mahendra. Namun, Dito masih beralasan sakit demam berdarah. Majelis Hakim telah membuat surat panggilan paksa pada Dito Mahendra dan saksi lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran UU ITE. Dito wajib hadir secara fisik pada Kamis 29 Desember 2022. Karena sebagai pelapor harus hadir untuk memberikan keterangan pada Majelis Hakim. Di persidangan JPU hanya mampu menghadirkan saksi bernama Muhammad Hadi yang merupakan anak buah Dito Mahendra. Namun ketika saksi akan memberikan keterangan ditolak oleh tim peneset hukum Nikita Mirzani, tim peneset hukum meminta agar sidang ditunda. Tapi walaupun bagaimana tetap Majelis Hakim sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan penetapan di persidangan bahwa akan dilakukan secara paksa. Kemungkinan besar kalau upaya paksa ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh penuntut umum, artinya Dito Mahendra akan hadir di persidangan secara fisik. Tentang persidangan tadi sudah disampaikan bahwa akan dilakukan sidang secara offline. Artinya Dito Mahendra akan diperiksa secara langsung berhadap-hadapan dengan terdakwa dan penasihat hukum dan penuntut hukum di persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Sebelumnya terdakwa Nikita Mirzani sudah dua kali mengajukan penangguhan penahanan namun Majelis Hakim tetap menolak. Suhendi, JPMTV, Kota Serang, Banten